Kita ke kasus hukum saudara, mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo akan segera disidang. Rafael sebelumnya dijerat KPK dengan kasus gratifikasi dan pencucian uang. Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo ke pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat 18 Agustus lalu. Bantan Kepala Bagian Umum Kanwil Direkturat Jenderal Pajak DPJ Kementerian Keuangan itu dijerat KPK dengan pasal gratifikasi sekaligus tindak pidana pencucian uang, TPPU. Jaksa KPK Nurharis Arhadi 18 Agustus lalu telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Rafael Aluntri Sambodo ke pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Penahanan beralih menjadi wewenang pengadilan Tipikor, ungkap Alif Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas TV. Dalam dakwaan nantinya, tim Jaksa KPK akan memaparkan seluruh dugaan perbuatan pidana ayah Mario Dandi Satrio itu. Dalam kasus ini, KPK menduga Rafael menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar, TPPU periode 2003-2010 sebesar Rp31,7 miliar, TPPU periode 2011-2023 sebesar Rp26,2 juta dolar Singapur, Rp937,000 dolar Amerika Serikat, sehingga total dugaan pencucian uang oleh Rafael sebesar Rp94,6 miliar. Sebelumnya, pada 2021 lalu, Rafael sempat melaporkan harta kekayaannya. Dalam LHKPE-nya, per Desember 2021, Rafael menyebut total hartanya sebesar Rp56,1 miliar. Awalnya, KPK menetapkan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka kasus gratifikasi sebesar Rp90,000 dolar Amerika Serikat. Lalu dari hasil pengembangan, KPK juga mensangkakan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. RAT, jadi betul ya sudah naik ke TPPU, tentu kalau kita melihat dari TPPU itu kan di sana jelas kami nanti akan membuktikan adanya unsur menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi. Karena predicate crime yang bisa kemudian KPK lakukan proses penyidikannya adalah korupsi, yaitu bisa swap, bisa gratifikasi, kan begitu ya. Nah, untuk perkara RAT ini kan sudah kami umumkan, dia sebagai tersangka gratifikasi. Nah, dari sanalah nanti kami akan terus-terus lebih lanjut. Kini tim jaksa masih menunggu penetapan jadwal persidangan pertama untuk pembacaan surat dakwan kepada Rafael Aluntri Sambodo.